Hai tumis ikan tongkol kecapnya sudah matang teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di vlog aku ya teman-teman Jadi hari ini saya mau tumis kecap ikan tongkol ya teman-teman disini saya sudah blender bumbunya Bumbunya itu ada bawang merah bawang putih dan kemiri nanti bumbu lengkapnya saya tulis di deskripsi ya teman-teman Lanjut disini setelah bumbunya tadi matang teman-teman saya masukkan garam setengah sendok makan ya teman-teman Kemudian ladaku secukupnya sesuai selera saja Kemudian juga masako seper 2 sendok teh ya teman-teman Kemudian juga gula pasir secukupnya nah ini tuh opsional saja ya teman-teman kalau ada gula merah bisa juga menggunakan gula merah ya Lanjut lagi disini diaduk sampai bumbunya tercampur merata teman-teman Setelah mendidih lagi disini langsung dimasukkan kecapnya saya gunakan kecap 1 sendok setengah ya teman-teman Cukupnya saja teman-teman yang suka agak manis sedikit boleh dilebihin kecapnya ya Kemudian diaduk-aduk lagi teman-teman Jadi disini saya menggunakan ikan tongkol 1 kg ya teman-teman yang sebelumnya saya sudah goreng Nah karena ini gumpunya sudah mendidih langsung kita masukkan ikannya satu persatu ya teman-teman sampai habis Ini kalau yang suka pedas juga boleh ditambahin cabai ya teman-teman Untung ini karena ada anak kecil yang memakan saya tidak pakai cabai teman-teman Jadi disini yang saya tumis ini yang bagian dagingnya saja ya teman-teman Nah setelah tercampur semua sudah dimasukkan semua Lalu kita aduk ya teman-teman Diaduk sampai nanti bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya teman-teman Saya juga mau sahabat-sahabat semua teman-teman nih yang selalu menonton Atau yang baru bergabung di channel youtube saya atau yang baru menemukan Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah bersedia menonton video ini sampai akhir Semoga teman-teman bisa terhibur ya teman-teman atau videonya bisa bermanfaat Dan jika teman-teman semua menyukai video-video saya Saya juga bisa di klik tombol like ya teman-teman Klik like tombol like subscribe juga ya teman-teman Agar bisa juga berkembang channel-channel ku layaknya seperti channel-channel teman yang lain teman-teman Lanjut lagi disini kita tumisnya sampai benar-benar bumbunya meresap ke dalam ya teman-teman Nah tadi itu sudah mendidih jadi lanjut lagi disini saya masih aduk ya teman-teman Dibiarkan nanti agak kering bumbunya supaya benar-benar salguri teman-teman Nah apa kabar nih semua teman-teman semua Semoga juga kalian lagi sehat-sehat semuanya teman-teman Dan buat yang sakit semoga segera diberi kesempuruhan Amin ya robbalalamin Nah mohon maaf juga nih buat teman-teman semua baru sempat lagi upload video hari ini ya teman-teman Karena berhubung beberapa minggu kebelakangan ini Saya tidak sempat edit-edit video teman-teman karena lagi sibuk-sibuknya jualan Nah mumpung ini hari cepat selesai jualannya lagi Jadi diberi kesempatan saja untuk mengedit-edit video ya teman-teman Supaya videonya tidak kosong Nah disini sambil kita mengaduknya sesekali juga kita icip rasanya ya teman-teman Nah untuk caranya setengkapnya di video ini ya teman-teman Dan bumbu-bumbunya bumbu lengkapnya ada di deskripsi Nah ini dia kelihatan kayak sudah meresap ya teman-teman bumbunya Langsung kita matikan saja kumpurnya teman-teman Kemudian nanti kita mau siapkan ya teman-teman di piring Oke teman-teman ini dia sudah jadi Sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye